Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemisah dalam rangka Hari Anak Nasional tahun 2024, PLN Persero, Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah atau WITJPT, meluncurkan program pendampingan disabilitas biruku yang bertempat di Ayasan Biruku Indonesia, Buah Batu, Kota Bandung. Program ini adalah bagian dari upaya TJSL atau Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan PLN untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok disabilitas. Dalam rangka Hari Anak Nasional tahun 2024, PT PLN Persero, Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah, meluncurkan program pendampingan disabilitas biruku yang bertempat di Ayasan Biruku Indonesia, Buah Batu, Kota Bandung. Program ini adalah bagian dari upaya TJSL PLN untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok disabilitas. Dalam sambutannya, Firdaus M. Nur selaku Senior Manager Keuangan, Komunikasi dan Umum PLN UIT-JBT, menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud komitmen PLN dalam mendukung pemberdayaan kelompok disabilitas melalui berbagai aktivitas pendampingan dan pemberdayaan di bidang pendidikan. Kegiatan program ini akan berlangsung selama 6 bulan dengan dukungan dari Filantra sebagai pendamping program. Ada pun bantuan yang diberikan meliputi penyediaan sarana dan prasarana media pembelajaran, renovasi ruang kelas, serta pengembangan sarana UMKM disabilitas. Sebanyak 36 orang penerima manfaat akan mendapatkan pendampingan intensif untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian mereka. Julai Hasukmana, Ketua Yayasan Biroku Indonesia, menyampaikan apresiasinya kepada PLN atas program TGSL yang luar biasa ini. Dalam kesempatan ini, CEO Filantra, Asep Nurdin, juga memberikan pandangannya mengenai program tersebut. Menurutnya, kolaborasi dengan PLN UIT-JBT dalam program pendampingan disabilitas Biroku ini merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Program pendampingan disabilitas Biroku ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi penerima manfaat. Dalam program ini, para peserta akan mengikuti berbagai aktivitas seperti pelatihan keterampilan, pengembangan diri, dan pendidikan inklusif yang dirancang untuk mengoptimalkan potensi mereka. Nantinya di sini akan ada sekolah, kemudian terapi, kemudian juga ada pendampingan psikologis untuk menentukan minat dan bakat anak-anak disabilitas. Sehingga harapannya, ketika mereka keluar dari sini, nanti mereka bisa mandiri, bisa menjalankan aktivitas pribadi sehari-hari, terutama ya, kemudian juga bisa memiliki keterampilan, apakah itu melukis, apakah itu olah vokal, modeling, dan lain sebagainya, sehingga nantinya mereka dalam kehidupan bisa lebih mandiri, dan tentu ada nilai tambah ekonominya di sana. Saya ini luar biasa, sebagai APA BUMN ya, termasuk ya PT Persero, PLN, begitu peduli terhadap lingkungan, lingkungan yang ada di masyarakat, terutama anak-anak penyandang disabilitas yang saya bina, sehingga saya dari Yayasan sangat terbantu untuk mengoptimalisasikan anak-anak di Yayasan Geduku Indonesia ini.